Halo teman-teman, selamat datang ya di hormon kehamilan dan juga persalinan nih Nah, perlu diingat ya teman-teman, yang punya hormon kehamilan dan persalinan itu hanyalah wanita Karena cuma wanita nih yang bisa hamil dan melahirkan juga atau bersalin Nah, yuk kita mulai langsung aja ya teman-teman Nah, hormon kehamilan itu punya fungsi seperti apa sih? Jadi, dia itu lebih kepada kan kandungan yang ada di dalam tubuh Yang pastinya tubuh wanita ya teman-teman Yang sebenarnya gunanya itu kan untuk proses kehamilan itu sendiri Jadi, dia gimana nih bekerja buat ngatur Gimana biar kamu tuh bisa ada proses hamil gitu kan Pasti setiap wanita itu pengen namanya hamil ya teman-teman Nah, untuk bisa proses hamil itu kan pasti harus sel sperma itu bertemu dengan Si sel telurnya itu gitu Nah, ada hormon-hormon yang terkandung di dalamnya Untuk gimana caranya sel telur dan sel sperma itu nantinya bisa menjadi sebuah embryo gitu Bisa menjadi sebuah janin gitu teman-teman Nah, kamu juga harus tahu nih bahwa memang Ini aku kasih tau kan wanita cuma wanita nih yang bisa melakukan namanya hamil Itu harus kalian ingat lah ya Harus udah kalian ingat Jadi, laki-laki gak akan bisa namanya hamil Oke Wanita yang tidak bisa hamil itu Biasanya tuh kayak gini teman-teman Dia suka yang namanya ada gangguan mental Oke Atau juga ada psikologis Atau emang dia tuh tidak dibuahi Makanya dia gak hamil teman-teman Gitu Maksudnya gak dibuahi itu maksudnya lebih kepada Tidak bertemunya si sel telur Oke Dengan si sel sperma nya Gitu teman-teman Jadi pastinya gak akan ada kehamilan di sana Gitu teman-teman Nah, setidaknya nih Ada 6 jenis teman-teman Hormon kehamilan loh Yang kamu harus tahu juga nih fungsinya seperti apa Gitu Nah, yuk Kita bahas Yang pertama adalah nih Ini paling terkenal banget ya teman-teman Fungsi hormon estrogen Oke Jadi nih hormon jenis ini Hormon kehamilan ini Tuh, yang pertama Oke, yang paling pertama Pasti kalian udah sering denger banget deh Kalau ngomongnya sama hormon wanita Hormon kehamilan Oke, reproduksi pasti ini kalian udah tahu Ini lebih kepada Gini Dibutuhkan oleh seorang wanita Pasti dong Untuk yang apa sih Lebih kepada membantu teman-teman Proses yang Gimana caranya wanita itu memproduksi Ofum Ofum itu ada dimana Seperti yang dijelaskan sebelumnya Ofum adanya di ovarium Yang menghasilkan ovarium Atau sel telur adalah Ovarium Kalian harus ingat itu Dan diketahui juga nih Hormon reproduksi pada manusia Gitu teman-teman Nih Kalau misalnya hormonnya itu Nggak kerja maksimal teman-teman Makanya nih Kadang bisa lambat Keterlambatan Atau juga dalam sebuah pertumbuhan Kelenjar ibunya Gitu Lanjutnya ya Fungsi hormon HCG Apa itu HCG? HCG itu adalah Human Chronic NIC Gonadotropic Oke Ini lebih kepada Dia juga berperan penting banget Teman-teman Buat kehamil Seorang wanita Kenapa? Karena dia punya fungsi Untuk mendukung Pertumbuhan si placenta Placenta itu apa? Placenta itu kayak lebih Apa ya? Makanan yang dimakan ibunya Akan Diterima atau Diberikan kepada Anaknya nih teman-teman Gitu Kepada janinnya Gitu Ari-ari Kali mungkin lebih kepada itu Kali biasa kita sebutnya Teman-teman ya Nah Jika tidak bekerja dengan Sesuai Yang semestinya Teman-teman Maka kadang Pembentukan placentanya itu Buat yang saluran nutrisi Dari ibunya Ke anaknya itu Bisa terganggu Gitu Dan juga Selain nutrisi yang diberikan Ada juga Oksigen teman-teman Gitu Dari si ibunya Ke Si anaknya Gitu Yang mungkin agak sulit ya Lanjut nih Fungsi hormon HPL HPL yang Atau biasa disebut sebagai Human Placental Lactogen Ini hormon yang pasti untuk kehamilan juga Fungsinya untuk apa sih Ini lebih kepada Dibutuhin banget teman-teman Buat ibu hamil Buat mempersiapkan Dia ketika dia mau bersalin Gitu Jadi ini memang salah satu yang penting Lebih kepada ketika mau bersalin Kalau misalnya yang tadi itu kan Lebih kepada Pada saat dia hamil Oke Terus dia kan makan Makan Makanannya sampai ke anaknya Gitu Tapi kalau yang di HPL ini Atau human placental Lactogen itu Ketika dia mau melahirkan Gitu teman-teman Nah Dia tuh mempersiapkan Oke mempersiapkan si ibu hamil Mempersiapkan dalam hal apa nih Dalam Pembuatan produksi asi Itu sendiri teman-teman Gitu Nah Selanjutnya adalah Yang namanya MSH Melanokite Simulating Hormone Ini lebih kepada Tentang apa sih teman-teman Kadang suka ngerasa gak sih Warna kulit Akibat pigmentasi Pada ibu hamil Hmm Nah Pasti dong ya teman-teman Mungkin kadang Lebih apa ya Warna kulit Apalagi di bagian Puting susu nih teman-teman Atau juga Wajah Atau juga Pusarnya nih Kadang tuh Ternyata tuh Pengaruh dari Hormon MSH loh teman-teman Nah Perubahan warna kulit itu tuh Perlu diketahui nih Tidak ada hubungannya Sebenernya teman-teman Sama gangguan Apapun Apalagi kayak gangguan jantung ya Itu gak ada hubungannya sama sekali teman-teman Atau kayak bilangnya Misalnya ciri-ciri jantung bengkal Kata apa itu Enggak Itu emang udah wajar Ketika kamu sudah Ada di proses kehamilan Dan juga di proses melahirkan Gitu teman-teman Nah Selanjutnya adalah Hormon progesteron Ini juga terkenal banget nih teman-teman Ini aku zoom ya Ini pasti Kalian sering denger ya Ini lebih kepada Fungsinya apa sih Untuk membentuk Lapisan dinding nih Dinding apa Yang dilapis Yaitu dinding rahim Oke Dan juga menahan placenta Teman-teman Di bagian rahim itu sendiri Gitu Nah Dia tuh juga sifatnya Spesifik ya Lebih kepada Antidiuretik juga Gitu Itu fungsi hormonnya Teman-teman Terus juga ada fungsi hormon relaksin Oke Ini dibutuhin ketika ibu hamil Oke Buat apa sih Untuk memberikan relaksasi Ketenangan Pada panggul anda Gitu Jadi kan Pada bagian layar rahim Itu kan juga Kadang kan lembut banget ya Teman-teman ya Dan Kadang tuh terjadi Rasa pegal banget Gak sih Kalo Di panggul kamu Karena kamu lagi hamil Dan terus kayak mau melahirkan Itu keluaran itu Pasti pada tau ya Jadi kerasa itu Hamil pun akan lebih sedikit Berkurang rasa pegal itu Gitu Teman-teman Nah Teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian telah mendengarkan Presentasi saya Hari ini Semoga dapat bermanfaat Bagi kalian semua Live motto kita hari ini adalah You cannot find peace Avoiding life Thank you very much And God bless you guys Bye bye